PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami yang berdomisili di area dengan kampus di Kemang Utara 9 ini. Kami semua seluruh keluarga besar mengucapkan selamat dan mudah-mudahan Tuhan memberkati kalian semua para pendengar yang setia dari waktu ke waktu yang memang menginginkan suatu pertumbuhan rohani bersama-sama. Dan kami memang mempersiapkan akan pelayanan ini untuk menjadi berkat bagi semua orang. Dan kami percaya bahwa apa yang menjadi topik-topik yang kita bicarakan akan melengkapi kita semua. Dan kali ini kita masih melanjutkan bagian daripada topik besar yaitu sifat-sifat buruk yang hadir di dalam kehidupan pernikahan dan keluarga. Sifat-sifat buruk yang hadir. Dan kita sudah membicarakan banyak aspek, banyak sifat buruk. Dan kali ini kita akan membicarakan sifat buruk abusive. Yaitu sifat buruk menganiaya, suka abuse secara emosi maupun secara fisikal. Jadi pelecehan juga bisa menjadi bagian daripada sifat buruk yang kita sebut sebagai abuse. Jadi emosional abuse, bahkan seksual abuse, fisikal abuse, dan seringkali terjadi. Jadi ini memang bisa dilakukan sebagian besar kalau fisikal abuse itu oleh laki-laki biasanya. Karena merasa diri lebih kuat dan memang kebanyakan laki-laki bisa kalau berkelahi lebih kuat dari wanita. Karena ototnya memang lebih kuat, kebanyakan begitu. Tapi tidak selalu. Ada banyak juga suami-suami yang merasa di-abuse. Baik melalui kata-kata dari istrinya. Setiap kata-kata selalu menekan, selalu sinis, selalu memarahi, selalu menghina. Dan selalu memaki-maki. Dan banyak suami itu merasa dirinya di-abuse. Dan sifat buruk abusive ini, ini menjadi suatu kebiasaan. Ada banyak orang yang setiap kali itu selalu merasa kalau berbicara itu dia punya hak untuk melukai. Dan selalu, cenderungnya itu selalu, dia itu melihat akan pasangannya, bahkan orang-orang lain itu, dengan pandangan-pandangan negatif. Selalu ada hal-hal yang dirasakan kurang, yang mengganggu, yang perlu dia fix, perlu sekali dibenai, perlu dipereskan, perlu ditegur, perlu dinasihati. Sehingga orang-orang seperti ini, kalau mereka menikah-menikah, mereka sulit sekali untuk membangun keharmonisan, bahkan membangun kebahagiaan, membangun kerjasama dengan pasangannya. Oleh karena apa? Ya sifat yang abusive, yang suka menganiaya dengan kalimat, kata-kata, bahkan kadang-kadang dengan secara fisik, memukul, menampar, dan sebagainya. Jadi mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan, karena kami percaya, bahwa Tuhan itu tahu sekali, bahwa berkali-kali sudah diingatkan, bahwa berbagai macam dosa, yang hadir di dalam kelemahan-kelemahan kepribadian kita, bisa betul-betul menjadi sarana bagi iblis, untuk menghancurkan iman orang percaya dan kehidupannya. Ya Pak, sebetulnya sangat menarik sekali ya, bahwa di dalam pernikahan, pelecehan-pelecehan, baik itu secara emosi, secara verbal, secara fisik, maupun secara seksual, itu sebetulnya membuat, apa yang tadi Bapak katakan, sebetulnya tujuan daripada pernikahan itu sulit sekali untuk dicapai. Oleh karena apa, salah satu itu selalu menderita luka batin yang sangat dalam. Lalu pertanyaan saya sebetulnya, apakah pelecehan-pelecehan yang seperti tadi saya katakan itu, itu tidak bisa dideteksi secara dini tau Pak? Misalnya saja pada saat berpacaran, begitu. Sebetulnya bisa. Sebenarnya kalau pacaran itu secara dewasa, itu sebetulnya akan melalui berbagai macam pengalaman, nampak sekali reaksi daripada individu ini. Misalnya saja, ngantri dia sudah tidak sabaran, tapi tidak sabarannya keluar maki-makian, kata-kata kotor. Nah, kita tahu, pribadi ini pasti nanti kalau merasa tertekan, dia akan abuse secara emosional dengan kata-kata yang jahat. Sudah nampak sebenarnya. Tapi kenapa pada saat berpacaran itu, kenapa kok pasangan ini tidak bisa lalu kemudian menangkap ini sebagai sinyal atau warning dari Tuhan? Saya percaya, dia sebetulnya kebanyakan orang tahu, cuma dianggapnya karena saat itu tidak abuse dirinya, dia abuse orang lain dengan kata-kata dan sebagainya, dianggapnya dia masih bisa tolerate. Tidak mungkin itu terjadi dengan dirinya. Tidak mungkin dia nanti akan terus-merus diperlakuan begitu. Lalu selalu banyak orang itu kalau merasa sedang jatuh cinta, itu kan selalu pikirannya itu mencoba mempertahankan, jangan sampai putus. Oleh karena mempertahankan, jangan sampai putus, selalu motonya adalah semua orang itu kan semuanya punya kelemahan. Mana ada orang sempurna? Memakai suatu defense mekanisme, rasionalisasi inilah, dia sebetulnya sudah menjebak dirinya sendiri. Jadi sebetulnya kan kasihan sekali itu Pak, bahwa tahu tetapi dia masuk ke arah situ dan kemudian seumur hidup kayaknya dia harus menanggung. Ya karena sebetulnya dia itu berasumsi, dia bisa menahan, dia bisa carry ini, dia bisa menanggung ini. Padahal sekarang... Padahal belum tentu. Oleh karena abusive itu kalau area-area tertentu, misalnya aja. Kalau dia abusenya itu hanya pada saat dia sudah tidak tahan. Misalnya lalu terjadinya setahun sekali, dua kali, itu kan orang masih toleran. Gitu. Tapi kalau terjadinya frekuensinya banyak, kebanyakan orang tidak tahan. Maksudnya itu kalau sering. Sering sekali. Barangkali seminggu bisa dua, tiga kali. Waduh, berat ya. Jadi manusia lama-lama bukan cuma hambar, menjadi kecewa, putus asa akhirnya. Jadi sebetulnya itu bagaimana sifat buruk ini, lalu kemudian itu kita bisa mencegah, atau kita bisa mencoba itu untuk mengurangi. Lalu kemudian kita juga bisa mencoba itu untuk memperbaiki. Bagaimana itu Pak? Sebetulnya kembali-kembali lagi harus kesadaran. Sadar diri. Jadi sadar diri itu mempunyai, bisa kita miliki melalui berbagai macam sarana, antara lain kita mengerti dan punya pengetahuan. Misalnya saja, seperti tadi. Seorang yang biasa punya kebiasaan abusive dengan kata-kata. Seharusnya kita sadar. Bahwa lidah itu sebetulnya sudah diingatkan dalam Alkitab dan Yaakobus. Itu bisa seperti benda kecil, seperti api yang kecil, bisa membakar hutan yang besar sekali. Kita masih waspada sekali, berbahaya sekali. Nah, melihat akan kemungkinan dan bahayanya begitu besar. Itu seharusnya dia itu minta pertolongan Tuhan. Oleh karena tahu, natur dosa, abusive melalui kata-kata, ini menempel menjadi bagian integral dari jiwanya. Nah, Tuhan Yesus itu sebetulnya menjadi sumber pertolongan bagi kita. Nah, tapi kita harus waspada. Ada seorang bamba Tuhan yang mengatakan, Christ is the answer, but what is the question? Jadi, Kristus itu adalah jawaban. Tapi pertanyaanmu apa? Kadang-kadang persoalannya saja kita tidak sadar kok. Bahwa kita itu menganggap enteng kelemahan kita, tapi kita minta supaya Tuhan menolong. Ya, kita berhati kan cuma memindahkan saja, sepertinya sumber daripada penyelesaian masalah, yang sebetulnya mesti kita kerjakan, kita kasihkan kepada Tuhan. Begitu saja. Tetapi Pak, ini tadi kalau kita membicarakan mengenai seorang yang suka melecehkan secara kata-kata, secara verbal, dengan omong kotor, dengan teguran-teguran, ataupun kemarahan-kemarahan yang tidak terkendali. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa dia itu juga mempunyai sifat-sifat yang seperti ini, kan sudah sejak dulu, kan Pak? Kemungkinan itu gradually itu grow. Oleh karena apa? Sebetulnya anak akan lahir juga di dalam dosa, tetapi sebetulnya mengadopsi tingkah laku dosa, itu kan merupakan sesuatu yang gradual, proses makin lama makin banyak. Nah, misalnya saja, dia mulai dengan biasa kalau ngomong berani bantah. Itu sebenarnya sudah bentuk Ibu Yusuf ini. Lalu sudah mulai bantahnya itu dengan cara kata-katanya mulai sinis sama papanya, sama mamanya. Itu abusive sudah mulai berkembang ini. Nah, nanti berani berakan mengambil kalimat-kalimat mengutuk. Wah, ini abusive-nya sudah hebat sekali. Dan bertambah. Tetapi pada masa pacaran kan sebetulnya tidak terlalu kelihatan, Pak. Tergantung. Sebetulnya banyak pacaran sudah ada, nampak dengan jelas sekali. Cuma ya seperti tadi pernah Ibu katakan, banyak orang itu kemudian belajar memakai defense mekanisme rasionalisasi. Yaitu mencoba menjelaskan kepada diri sendiri bahwa semua orang juga punya kelemahan. Lalu rasionalisasi, bahwa dia sebetulnya mencintai saya, tadi tidak sengaja kok dia ngomong itu. Buktinya dia minta maaf. Nah, ada yang seperti itu. Oleh karena pada masa pacaran, ya tentu saja kalau ditegur ya minta maaf. Tapi setelah menikah, ini kan lain. Jadi sebetulnya, itu abusive itu baru dalam kata-kata ya. Abusive yang seringkali itu menjadi masalah kan juga di dalam fisikal. Berarti pemakai mukul, menampar, menjambak, menendang. Bahkan lebih dari itu, kadang-kadang sampai melukai dengan senjata. Jadi kita itu kan melihat yang seperti ini, Pak. Itu kan sebetulnya sesuatu yang, kalau secara fisik begitu ya, itu kan sebetulnya sesuatu yang membahayakan-akan jiwa begitu. Apakah masih ada obatnya atau Pak? Saya percaya sekali, Pak. Sebetulnya sekali lagi ya, di dalam Tuhan itu tidak ada kata hopeless. Meskipun kita tahu bahwa degree dari keparahan itu beda-beda. Jadi ada yang sebetulnya melalui nasihat, orang juga bisa berubah. Tapi ada yang memang perlu terapi panjang. Tapi ada lagi perlu tambahan obat. Sehingga perlu bertemu dengan psikiater, barangkali adalah tertentu bisa ditolong melalui obat-obatan. Oleh karena ternyata kerja emosinya itu tidak bisa, tidak bisa diatur hanya dengan mengerti. Jadi yang seperti ini itu sebetulnya bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah sifat-sifat yang seperti ini? Jadi pelecehan secara emosi, menekan, menganiaya secara fisik begitu. Apakah itu juga kita itu belajar? Maksudnya orang tersebut itu belajar sejak kecil? Atau oleh karena sebetulnya frustrasi dan jengkel begitu di dalam pernikahan, lalu kemudian bisa mempunyai sifat seperti ini, Pak? Nah ini pertanyaan ini menjadi bergeser sedikit. Oleh karena ada orang yang terpaksa, yang dulunya sudah bertahan 10 tahun lebih, dia bisa tidak pernah dia sebetulnya abuse dengan kalimat, kata-kata maupun dengan fisik. Tapi ada stimulan yang membuat dia itu tidak bisa menahan diri. Seperti misalnya, dia tidak tahan karena suaminya selingkuh. Nah, itu kata selingkuh itu bagi dia itu, pengalaman suaminya selingkuh, bagi dia itu merupakan sesuatu pengalaman yang dia tidak mampu, tidak mampu untuk carry. Berarti daya tahannya itu sudah tidak bisa tahan. Sehingga dulu yang tidak pernah dia itu abuse, sekarang muncul ini. Bisa terjadi begitu. Jadi berarti itu kan kesalahan-kesalahan yang tidak bisa ditolerir bagi itu, Pak? Maksudnya kesalahan suami bagi dia, dia tidak ada toleransinya lagi. Jadi daya tahannya sudah mepet. Tidak lebih. Cuma sekali lagi, meskipun demikian, tetap abusive itu suatu sifat buruk yang tidak boleh ada. Jadi maksudnya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai teman pewaris kasih karunnya, sebetulnya kita itu bisa bekerja sama, kita itu bisa saling mengingatkan, kalau toh terjadi hal-hal misalnya saja, selingkuh, dan sebagainya, sebetulnya masih ada jalan keluar, yaitu kemungkinan besar, datang kepada kaunselor, begitu ya, Pak, ya. Kemudian dicoba untuk diselesaikan. Dan sebetulnya, pada saat kita tahu, kita sudah tidak tahan, seperti tadi ya, jangan lupakan untuk terus mencari hadirat Tuhan. Oleh karena apa? Pada masa secara natural, kita sudah tidak mampu untuk menghadapi hidup ini. Kepada siapa kita minta pertolongan? Masa dengan sumber yang natural lagi? Kan tidak bisa. Jadi pada saat kita menghadapi yang begitu, kita harus kebaik ini. nempel saja kepada dia. Mencari hadirat Tuhan. Siang, malam, pagi, petang. Betul, Pak. Jadi berarti, bahwa di dalam segala kekurangan, kelemahan kita, di dalam segala sifat-sifat buruk kita, sebetulnya masih ada jalan keluar, begitu ya, Pak, ya. Selalu. Jadi, Tuhan itu pengampunannya bukan hanya untuk dosa dan kelemahan yang tertentu pada masa lalu. Tapi untuk dosa dan kelemahan apa saja, bahkan untuk masa yang akan datang. Ini ajaibnya. Sehingga bukan oleh karena kita sudah berbuat dosa, baru diampuni. Tidak. Tuhan mengampuni dan pengampunannya itu cukup untuk mengampuni bahkan dosa yang akan datang. Tapi kita tidak boleh membahas diri dalam pencubaan. Maksudnya sengaja. Sengaja. Jadi sebetulnya, Pak, di dalam segala sifat buruk yang kita sudah bicarakan selama ini, sebetulnya Bapak mau mengatakan bahwa pengharapan itu selalu ada. Iya. Dan sebetulnya lalu kemudian tugas kita, itu selalu apa? Stepnya itu bagaimana? Ya, makanya kembali kepada soal tadi. Sebenarnya kita membicarakan ini, itu antara lain untuk para pendengar, supaya mereka semua di dalam menghadapi hidup ini, itu waspada mengenai aspek-aspek, gitu ya, daripada sifat buruk-sifat buruk yang bisa hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka. Nah, kalau ini ada, misalnya mempunyai suami atau istri yang abusive seperti ini, lalu apa? Jangan sampai lupa, bahwa pengalaman hidup ini sebetulnya sudah mendidik kita untuk kenal diri kita sendiri. Ternyata, misalnya, saya menghadapi sifat buruk-abusif dari suami saya, saya membalas. Nah, pertanyaan, apa menyelesaikan persoalan? Atau, saya lari, saya tinggalkan pulang ke rumah orang tua. Pertanyaannya, apakah menyelesaikan persoalan? Ada, saya diamkan, biarkan nanti sampai kemarahnya itu hilang sendiri. Mungkin, itu untuk hal tertentu, bisa menyelesaikan persoalan. Tapi itu pun belum menyelesaikan persoalan. Jadi, pertanyaan akan muncul terus. Saya sudah-sudah doa, tapi isi doanya apa? Kadang-kadang isi doanya itu cuma, saya minta pertolongan Tuhan, tetapi saya itu tidak bertanya kepada Tuhan. Saya tidak minta wisdom from God. Saya cuma minta pertolongan. Berarti, saya sebetulnya menyerahkan bongkokan begitu. Jadi, sebetulnya seharusnya dalam doa itu, saya minta pertolongan Tuhan, sambil saya meminta, karena Tuhan diberi bijaksana. Supaya saya mengerti, yang mesti saya lakukan apa, Tuhan. Supaya saya mengerti, apa yang harus saya katakan, Tuhan. Menghadapi semua yang seperti ini. Sikap saya bagaimana, Tuhan. Nah, sehingga pada saat kita menghadapinya, kita itu juga belajar untuk tumbuh. Menjadi makin dewasa. Oleh karena kita percaya, kalau Tuhan sampai mengizinkan, peristiwa terjadi, pasti Tuhan inginkan, melalui itu kita tumbuh. Barangkali kita bisa mengatasi, menolong suami kita yang abusive. Barangkali kita sendiri akhirnya bisa memakai akan, suatu kebiasaan yang abusive tersebut itu, untuk tanda petik, justru mendidikakan suami itu, untuk mengenali betapa, dia itu rapuk, dan dia itu membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Dia membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Supaya kita menjadi, fungsi mirror, fungsi dari kaca, supaya dia ngaca. tahu dirinya. Jadi ini yang terjadi. Sebetulnya bagaimana, ya tergantung kita itu tahu, dalam konteks kehidupan rumah tangga kita sendiri, apa sih yang sedang terjadi, dan sudah kita lakukan. Jadi kalau begitu Pak, kalau boleh saya simpulkan, sebetulnya, bahwa sifat-sifat buruk yang seperti ini, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, di dalam kehidupan pernikahan kita, itu maksudnya, supaya kita juga masuk di dalam proses, untuk bukan saja bergantung kepada Tuhan, dengan lebih lagi, tetapi juga kita menikmati, begitu ya, sebetulnya itu, kehadiran daripada Tuhan, di dalam segala kesulitan, di dalam segala kelemahan. Di dalam setengah kesalahan kita sendiri, bahkan. tetap pertolongan dan kasih setia Tuhan disediakan. Itu ajaib. Jadi tidak ada orang yang boleh putus asa. Tetapi kita waspada bersama-sama, bahwa sebetulnya hidup ini memang, kita sendiri, itu seringkali tidak bijaksana. Bahkan banyak di antara kita, membiarkan watak yang abusive itu hidup. Lalu mengulang-ulang. Oleh karena apa? Pasangan kita sudah toleran sekarang. Waduh. Kita harus tahu. Meskipun pasangan kita sudah toleran, tetap di hadapan Tuhan kita pendosa. Oleh karena kita sedang melukai, melampiaskan dosa. Bahkan melalui kata-kata kita. Dan berganjang di dalam dosa. Jadi para pendengar yang kami hormati, kami percaya di antara kalian itu ada yang mempunyai beban mirip seperti saya. Melihat hidup dengan begitu banyak persoalan, sehingga saya terbeban menjadi counselor. Jika kalian ingin menjadi penolong yang dipakai Tuhan untuk menolong banyak orang, silakan join dengan kami. Kalian punya program untuk counseling yang serius sekali, profesional, tetapi juga akademiknya, itu sangat tinggi. Dengan S1 latar belakang apa saja, silakan saudara bisa ikut mencoba ambil tes masuk. Pada bulan Januari atau bulan Mei, akan tahun yang akan datang, atau bulan Julai kami ada. Bahkan kami menyediakan program yang lain, seperti STH, Sajana Teologi, MDiv, dan sebagainya. Jikalau saudara ada beban yang sama, silakan hubungin akan sekolah kami, di Jakarta 021-799-0357. 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda.